selamat menikmati banyak yang tahu bahwa saat ini saya masih memproses kenaikan jabatan saya ke Lektor Kepala Lektor Kepala, bukan guru besar, Lektor Kepala di tengah berbagai kendala administrasi saya mulai ini sejak 2016 sebenarnya saya mulai ini sejak 2016 tapi karena banyak kendala administrasi masalah bukan substansi menurut saya yang mengakibatkan pengusulannya sampai hari ini juga belum beres tapi sudah terlihat setidaknya ada ujungnya ketika sekarang ada di tahap universitas saya masih di level universitas saya sudah kelihatan ujungnya akan segera keluar masuk ke dikti atau segera dikirimkan ke dikti nah saya disini mencoba membagikan pengalaman saja ya bahwa untuk naik ke LK itu ternyata ada banyak permintaan di luar dupat jadi di luar dupat yang harus memenuhi syarat baik syarat yang reguler maupun tambahannya ibu dan bapak juga akan diminta membuat beberapa dokumen nah tentunya ini akan bisa saja bervariasi pada universitas yang berbeda kampus yang berbeda bisa jadi syarat tambahannya itu beda tapi kira-kira ada kemungkinan ibu dan bapak akan diminta syarat ini dokumen ini jadi dokumen yang pertama adalah dokumen formasi kebutuhan lektor kepala dan guru besar nah kalau ini rasanya sudah wajib ya seluruh universitas saya tahu karena beberapa rekan saya yang bekerja di berbagai kampus yang bukan kampus PTN, PTN, BH juga itu diminta membuat ya BTS pun diminta membuat jadi dokumen usulan formasi LK dan GB nah dari yang sudah muncul maaf bahan bakar dari yang sudah muncul template-nya yang saya lihat template-nya itu memang Excel jadi ada satu Excel yang menunjukkan beberapa kolom nah intinya kolom-kolom itu menunjukkan siapa akan naik ke LK dan siapa akan naik ke guru besar dan apa bidang keahliannya gitu jadi nama bidang keahliannya mau naik ke lektor atau GB kemudian tahun berapa nah bidang keahlian yang diminta itu bisa terdiri dari beberapa digit bisa satu digit kalau memang di kampus tersebut keahlian yang pada level digit pertama itu memang belum ada digit pertama itu misalnya begini misalnya misalnya ya ketika ibu dan bapak misalnya bekerja di fakultas fakultas matematika ilmu pengetahuan alam misalnya ASNIPA nah di ASNIPA itu kan ada keahlian fisika, kimia, fisika, kimia, matematika misalnya nah maka keahlian digit pertama itu adalah matematika atau fisika atau kimia nah kalau di bidang saya keahlian digit pertama itu geologi gitu ya nah berikutnya ada digit kedua keahliannya itu apa nah saya tidak tahu apakah kolom itu bisa dikembangkan sampai digit kesekian tapi yang jelas kalau dilihat dari template sih digitnya hanya dua jadi antara kalau di tempat saya ya geologi digit satu nah geologi yang berikutnya itu digit kedua misalnya geologi migas geologi migas misalnya nah nah memang akan jadi masalah ketika anda bekerja di ibu dan bapak bekerja di kampus yang sudah tua artinya kan hampir keahlian digit satu itu sudah ada yang pegang gitu ya contoh misalnya kalau di tempat saya keahlian saya itu sebenarnya hidrogeologi X karena bidang saya berawal dari hidrogeologi gitu ya nah maka ketika saya tulis keahlian digit pertamanya adalah geologi dan digit kedua hidrogeologi itu sudah terisi juga hidrogeologi maka saya harus nyari digit ketiga nah jadi dalam mengisi tabel itu memang ibu dan bapak harus berkonsultasi dengan pimpinan setidaknya level fakultas gitu ya jadi teknisnya seperti apa ini karena bukan hanya ibu dan bapak saja ini berlaku bukan hanya bagi ibu dan bapak tapi bagi pengusul LK dan GB yang setelah ibu dan bapak gitu ya jadi ini semacam tabel rekap gitu ya nah jadi tabel-tabel itu mungkin dibuat pada tingkat prodi kemudian direkap direkap di fakultas kemudian direkap lagi di tingkat kampus nah jadi pada pengisian tingkat prodi ya itu memang perlu konsultasi jadi digitnya itu sampai digit keberapa yang mau ditulis gitu ya dan pengisiannya teknisnya bagaimana itu khusus untuk bidang kalian nah jadi itu adalah dokumen pertama yang harus dibuat walaupun itu intinya ditandatangan oleh pimpinan perguruan tinggi tapi ibu dan bapak sebagai pengusul yang kebetulan kena aturan ini pertama kali maka ibu dan bapak harus berperan berperan aktif supaya suratnya segera ditandatangan disetujui dan ditandatangan karena kalau ibu dan bapak tidak berperan aktif maka bisa jadi surat itu ya akan terbengkalai begitu ya karena urusan di kampus ini kan banyak kampus apapun urusannya pasti banyak nah itu dokumen yang pertama nah dokumen kedua itu yang saya tahu ya itu surat pernyataan karya jadi surat pernyataan karya jadi intinya ada satu atau beberapa lembar kertas yang isinya itu karya ibu dan bapak dalam bentuk kapil di bagian akhir ada tanda tangan tanggal tanda tangan di atas meterai nah di tabel itu di kertas itu diisi tabel dengan kategori karya ibu dan bapak jadi karyanya misalnya jurnal internasional bereputasi misalnya kemudian jurnal internasional yang biasa jurnal nasional prosiding dan seterusnya buku begitu ya nah itu semua di breakdown kemudian ya dimasukkan karya ibu dan bapak dalam tabel itu di bagian akhir di tanda tangan di atas meterai nah yang saya waktu itu ya saya sudah buat itu tidak ada masalah hanya saya kemudian bertanya-tanya begitu ya kalau memang dokumen itu wajib dan memang dibutuhkan ya karena ada tanda tangan di atas meterai dan isinya adalah karya kita sebenarnya kenapa bukan dupaknya saja yang dibutuhkan jadi dari dupak di print kemudian ada tanda tangan dekan kalau tidak salah ada tanda tangan kita nah tanda tangan kita itu pengusul dilakukan di atas meterai kenapa tidak dokumen itu saja yang di tanda tangan di atas meterai itu yang saya kemudian bertanya-tanya kenapa harus buat dokumen baru artinya kan pekerjaan lagi walaupun bukan ibu dan bapak sebagai pengusul yang melakukan pasti ada tendik yang membantu nah bukannya tendik itu kerjaannya sudah banyak nah kenapa tidak dupak itu saja yang di tanda tangan di atas meterai sama saja isinya kan malah lebih lengkap gitu ya nah itu dokumen yang kedua ibu dan bapak nah yang ketiga adalah dokumen yang berisi pernyataan kontribusi nah kalau ini sifatnya naratif narasi cerita jadi ibu dan bapak itu akan diminta membuat satu dokumen yang isinya itu visi misi ketika ibu dan bapak menjadi LK atau menjadi guru besar yang kedua menceritakan kontribusi ibu dan bapak selama ini di bidang pengajaran di bidang penelitian di bidang pengabdian masyarakat ceritakan nah saya juga tidak tahu apakah ada jumlah halamannya saya rasanya saya pernah sampaikan itu itu kalau buat saya itu adalah sifi naratif atau naratif kurikulum vitae itu kalau di luar negeri biasa jadi sifi tapi bukan berisi daftar tapi sifi yang berisi cerita ya narasi tidak di tempat saya juga tidak ada jumlah halamannya tapi saya tidak tahu kalau 10 halaman itu normal atau tidak atau terlalu bombastis jadi intinya saya ulang lagi satu visi misi sebagai LK atau GB dua tiga dan empat itu adalah masing-masing berisi kontribusi selama ini di bidang pengajaran penelitian dan pengambilan masyarakat nah bagian terakhir yang nomor lima adalah rencana ke depan nah rencana ke depan ini ibu dan bapak diminta menjelaskan ke depan setelah ibu dan bapak insya Allah sudah dianugerahi gelar LK atau GB ibu dan bapak mau melakukan apa ya nah dokumen itu juga di tanda tangan nah tapi tidak di atas materai ya nah saya disini juga bertanya-tanya jangan-jangan nanti berikutnya diminta lagi gitu ya dengan materai tapi intinya kalau sekarang kondisinya tidak dengan materai tapi harus siap-siap suatu saat kalau usil an ibu dan bapak dikembalikan hanya untuk minta itu di tanda tangan di atas materai baik jadi satu saya ulang lagi ya satu adalah dokumen usulan formasi LK dan GB dua surat pernyataan karya yang ketiga adalah ini surat pernyataan visi-misi dan kontribusi LK dan GB jadi tiga hal itu oke rasanya memang sampai hari ini sampai hari ini hanya tiga itu yang diminta nah untuk kasus saya saya sudah membuat tiga dokumen itu sejak awal tahun 2022 sudah membuat itu sejak awal tahun 2022 nah kemudian sudah mengalami review juga jadi dokumen itu juga di review ibu dan bapak ya jangan salah di review tergantung kampus mungkin substansinya atau formatnya nah saya kebetulan formatnya ini terus tapi sudah saya perbagi nah jadi kurang lebih itu tiga dokumen yang diminta sekali lagi syarat di masing-masing kampus kemungkinan beda formatnya isinya kemungkinan beda tapi yang sudah pasti wajib itu yang pertama yaitu surat usulan formasi LK dan GB jadi harus bersiap ibu dan bapak ketika akan memasukkan dokumen LK jadi jangan merasa wah ini kok gak diminta mungkin lupa kampus ibu dan bapak mungkin saja itu setidaknya kalau yang sudah nonton video ini atau mendengarkan podcastnya ibu dan bapak akan tahu saya akan menyampaikan linknya dari dokumen-dokumen yang sudah saya buat rasanya seperti itu saya akan sampaikan untuk contoh saja demikian ibu dan bapak semoga apa ya tetap semangat itu di tengah pasang surut pasang surut kehidupan sebagai dosen yang di tengah berbagai kendala saya tahu begitu kita sudah turun itu begitu kita sedang surut untuk pasangnya itu bisa saja lama tapi ibu dan bapak harus menetapkan diri bahwa suatu saat harus ada pasang gitu ya boleh surut boleh apa mutung begitu ya saya pun begitu tapi harus yakin suatu saat harus ada pasangnya lagi harus ada naiknya lagi sambil sambil berharap suatu saat ketika memang jabatan LK atau GB itu sudah di tangan ibu dan bapak harus berjanji kepada diri sendiri bagaimana agar keberadaan ke LK'an dan ke GB'an ibu dan bapak itu bisa membuat perubahan demikian selamat suri salam dari Bandung mohon maaf kalau agak berisik karena saya di tempat umum tulisan ini juga video ini juga akan saya bentuk format dalam bentuk tulisan terima kasih semangat terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh